Halo bos bu, apakah kalian tahu kartun animasi yang satu ini? Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan kartun yang satu ini yaitu Tom and Jerry. Tom and Jerry mengisahkan sebuah kucing dan tikus, di mana si kucing selalu kalah oleh si tikus. Apa garangan terjadi sehingga si tikus bisa mengalahkan si kucing? Apakah mungkin si tikus memiliki kekuatan saitama? Sehingga si tikus tidak bisa terkalahkan? Entahlah, begitu alur cerita yang terjadi dalam animasi Tom and Jerry. Dan ternyata cerita di animasi berlanjut di dunia nyata. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar dapat melihat update terbaru dari Telucu. Agar Telucu lebih semangat untuk update video hiburan lainnya kepada pemirsa yang budiman. Video pertama datang dari si kucing yang sedang memojokkan si tikus sehingga tikus kebingungan untuk melarikan diri. Tapi entah apa yang ada di pikiran si kucing, apa dia berniat untuk memakan si tikus? Tapi usut punya usut, si kucing malah terlihat takut oleh si tikus. Si tikus pun sama terlihat takut oleh si kucing karena badan si kucing lebih besar dari si tikus. Jadi ini sangat cepat dan singkat untuk yang ingin tahu tempat kejadian dan waktu terjadi. Entah dalam rumah atau belakang rumah. Waktu terjadi sudah pagi. Dan sebelum siang, begitulah. Kita beralih ke video selanjutnya. Ini bermula dari masuknya si tikus ke rumah warga ternyata tidak diduga dan tidak disangkat. Di dalam rumah itu ada si kucing. Mungkin si kucing sedang melamun karena ditinggal si dia. Lalu datang serangan tiba-tiba dari si tikus. Yang membuat si kucing terlambat mengeluarkan persenjataannya. Video berikut ini mungkin sekarang keadaannya si kucing sedang siap siang gak tempur. Sehingga membuat si tikus berpikir ulang untuk menghadap si kucing. Ada-ada aja tingkah laku si tikus pura-pura mati untuk menghindari serangan si kucing. Cukup cerdik juga kelakuan si tikus yang satu ini untuk mengelabui seingan beratnya. Mungkin dalam pikiran si tikus kalau dia gerak dia akan mati. Kalau dia pura-pura mati akan hidup. Lucu juga tingkah laku si tikus seperti ini. Sehingga membuat orang yang mengecewakan kejadian ini secara langsung tertawa terbak-bak. Video yang satu ini dibikin takjub oleh si tikus. Karena si tikus mampu mengalahkan si kucing. Membuat si kucing tidak berkutip apa-apa. Entah kekuatan apa yang ada di si tikus. Sehingga membuat si kucing ketakutan. Apa pukulan uang kucing yang membuat si tikus lebih prakasa dan saat pukulan mematikan. Apa mungkin si kucing kehilangan senjata adalah untuk bertemput. Karena kuku tajam si kucing sudah dicukur. Hingga si kucing sadar tidak ada kekuatan untuk menghadapi si tikus. Mungkin si kucing tidak tahu tips dan trik. Cara mengalabui si tikus. Ini dalam pikiran si kucing lebih baik mengalah daripada kalah cucuran darah. Kalau yang satu ini, si kucing dan si tikus sudah mulai akrab. Sehingga melakukan permainan petak ompet. Mungkin taruhannya juga cukup ekstrim. Karena menyangkut hidup atau mati si tikus. Kalau si tikus sudah ketemu sama si kucing. Si tikus harus menyalahkan nyawanya kepada si kucing. Karena ini menyangkut harga diri si tikus dalam taruhan yang dilakukan si tikus dan si kucing. Mungkin kalau si tikus menang, ceritanya akan tetap sama. Si tikus jadi korban. Terima kasih telah menonton!